Halo guys apa kabar semua semoga kalian sehat selalu ya di video kali ini aku ingin ceritakan sharing pengalamanku bekerja di perusahaan aku bekerja sekarang itu di bidang mid factory guys jadi aku sekarang ini ada di Thamworth New South Wales Australia di video sebelumnya aku sudah jelaskan bagaimana pengalamanku yang awalnya bisa mendapatkan working holiday visa perjalananku ya dari 2017 aku mengikuti working holiday visa informasinya dan baru tahun ini aku bisa mendapatkan kesempatan untuk datang ke sini dengan working holiday visa dan di video sebelumnya juga aku udah ceritakan bagaimana perjalananku setelah visa visa ku granted itu aku datang ke Australia ini persiapanku itu bagaimana guys itu semuanya sudah aku detail jelaskan dan sekarang aku ingin ceritakan mumpung aku nyantai dan pri aku ingin ceritakan tentang pengalamanku bekerja di sini guys di bidang mid factory guys jadi flashback dikit guys jadi untuk working holiday visa itu enggak memerlukan biaya banyak ya yang jelas aku sebelum apply bisanya itu adalah dapatkan surat sakti pemerintah Indonesia yang dinamakan SDUHP atau sudah dukungan untuk working holiday visa setelah dapat surat itu baru aku apply tisanya atau lobs visa Australia nya atau yang namanya WHP ini aku cuma bayar 500 dollar guys saya setelah itu ya udah aku ikut medical exam dan ternyata hasilnya bagus dan sehat akhirnya bisa aku granted nah itu cerita singkatnya jadi enggak mengeluarkan uang banyak enggak perlu agent atau apa yang lainnya ini khusus informasi yang aku tekankan buat kalian yang ingin mendapatkan working holiday visa pas Australia ya Oke aku mulai dari pengalamanku bekerja ya jadi kan prosesnya setelah aku sampai di sini itu kurang lebih dua minggu aku mengikuti beberapa tahap aku enggak akan jelaskan detail tentang tahapnya itu bagaimana aku buy under company jadi ke perusahaannya langsung apply untuk lama pekerjanya ini setelah dua minggu itu setelah selesai semua tahapnya baru aku mulai bekerja guys jadi untuk bekerja di bidang mid-factor ini ya pengalaman baru bagi aku dan luar biasa juga guys jadi mungkin aku enggak akan cerita detail tentang perusahaannya ya yang jelas aku akan cerita rutin tasku bekerja di sini by the way guys aku mau cerita kalau mid-factor itu adalah pekerjaan di bidang pemotongan daging umumnya kita ketahui pemotongan daging itu ada pemotongan daging sapi ayam kambing dan lain sebagainya ya jadi tempat aku bekerja sekarang ini adalah pemotongan daging domba guys atau lem aku bekerjanya 8 jam Senin sampai Jumat satu hari itu bekerjanya 8 jam Sabtu minggu aku libur kemudian adalah ada dua pilihan mau kerja pagi atau malam hari jadi aku kalau kerja pagi hari itu kerja dari jam 5 pagi sampai jam 2 sore kalau kerja malam hari itu kerjanya dari jam 3 sore sampai jam 1 malam kalau enggak salah ya jadi aku pilih yang day sipa yang kerja pagi guys aku kerja 8 jam nah jadi aku kerja jam 5 terus setelah bangunnya jam berapa ini dia ceritanya aku bangun sekitar jam 3 kemudian duduk dulu mengisi arwah dia full 100% biar 100% full power setelah itu aku pergi ke toilet ya keluarkan seluruh isi dosa dalam perut dulu guys mandi dan lain sebagainya kemudian setelah itu udah jam 4 nih guys ya udah jam 4 aku siapin bekal aku untuk aku bawa ke tempat kerja udah jam setengah 5 aku nunggu jemputan aku keluar kemudian aku nunggu jemputan teman aku guys ini kebetulan aku sharing petrol atau bayar sharing bensin ke mereka ini sekitar lima dolar sehari guys PP guys jadi aku bayar ke mereka lima dolar perhari mereka baik banget mau memberikan aku tumpangan aku tumpangan transportasi untuk bisa berangkat bersama-sama ke tempat kerja guys jadi aku dijemput guys sama temanku ini yang dari negara firzy mereka baik banget kemudian aku berangkat ke tempat kerja itu kurang lebih sekitar jam setengah lima aku dijemput sampai di tempat kerja itu harus jam lima kurang 15 guys jadi 15 menit lebih awal sudah nyampe di tempat kerja jadi setelah aku sudah sampai di tempat kerja aku nggak bisa rekam rutinitas ku bekerja guys karena itu privasi perusahaannya dan jam 2 aku sudah pulang guys oke guys sungguh melalakan kerja 8 jam di mid victory di salah satu sebut di tempat new south west australia sekadang udah jam pulang nih guys pulang dulu melawan udah ayah kita равnan iya bangur ibu mau buat vlog video ini adalah teman saya dari Fiji ini adalah teman saya dari Fiji kamu bisa beritahu bagaimana Fiji? Fiji adalah teman yang bagus teman di Samoa ya? maaf? teman di Samoa ya? ya, teman di Samoa, Tonga teman yang indah? teman yang indah teman yang indah teman yang indah terima kasih banyak teman sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi bro terima kasih banyak terima kasih banyak bye bye nah seperti itulah rutinitasku bekerja dari sini sampai Jumat di bidang mid factory terus kerjanya gimana bro? wah kalau kerja ini mungkin aku gak akan bisa jelaskan detail tentang pekerjaannya guys tapi yang jelas aku mau bilang bahwa ternyata guys pekerjaan di bidang mid factory apalagi di Australia yang aku di tempat aku bekerja sekarang itu sungguh sangat-sangat berat guys sangat berat aku bilang sangat-sangat berat intinya berat banget guys di hari pertama dan hari kedua itu aku udah pengen menyerah guys aku pengen kayak rasanya kayak aduh pengen pulang nih pengen pulang nih udah gak kuat gak kuat aku gak mungkin gak akan bisa cerita detail banget guys tentang kerjanya itu gimana yang jelas gini guys sehari perusahaanku itu target target kill dombanya atau bunuh dombanya ini kan kebetulan aku bekerja di perusahaan pemotongan dombanya itu kalau satu sip day sip itu lima ribu guys sedangkan night sip atau yang malam itu lima ribu totalnya sepuluh ribu guys sepuluh ribu domba bayangkan guys jadi ini domba guys domba yang dari awalnya hidup itu masuk ke ruangan slutter floor dulu itu disetum biar dia pingsan habis itu disembelih oleh yang namanya slutter man itu khusus untuk orang muslim karena supaya halal guys menjamin nanti daging dombanya itu halal disembelih habis itu setelah disembelih dilanjutkan proses-proses lainnya kulitnya dibuka dikulitin biar dagingnya bersih dari kulit kemudian isi dalam dombanya itu dikeluarin itu satu persatu guys satu lain ya enggak barengan rami itu enggak satu domba satu domba keluar satu 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 itu udah posisinya ngegantung jalan jalan bak estapet ya jalan jadi setiap orang itu udah punya peranannya masing-masing guys di hari pertama aku itu dapat nyoba potong leher jadi itu sungguh-sungguh sangat berat banget guys ternyata pokoknya shock lah guys hari pertama dan hari kedua dan yang aku rasakan adalah ada rasa sakit di bagian pergelangan tanganku karena aku kepentot sama alatnya guys jadi alatnya itu kayak enggak presisi sama tanganku ini sama ukuran tanganku jadi pas aku potong leher itu pakai alat alat besar ter jadi ini udah udah warna merah guys sama ini warna biru sampai ini enggak kerasa kulitku guys itu sungguh sangat berat banget dan juga selain pekerjaan potong leher aku juga dapat nyoba potong kaki setelah potong kaki aku dapat nyoba vakum vakum bodinya bodi lemnya itu bodi dombahnya aku vakum kalau ada bulunya aku vakum habis itu aku dapat nyoba potong kepalanya juga jadi potong kepala bukan berarti kepalanya ya maksudnya di bawah kepala dikit banget itu dipotong biar badannya itu lepas sama kepalanya kemudian aku dapat nyoba narik kulit dan juga nyoba alat hidrolik yang bikin kulitnya itu mulus untuk lepas dari badannya guys jadi aku udah dapat coba itu sangat-sangat berat dan terakhir aku dapat sekarang itu udah di bagian ciler atau jadi setelah semua dombah dikulitin dikeluarin isi luarnya kan udah bersih guys jadi kan ditaruh di ruang penyimpanan itu namanya ciler guys jadi aku dorong dombah itu yang udah dikasih tag nomor 1 sampai 6 itu aku kelompokkan gak boleh di mix gak boleh dicampur aku dorong yang kerja di ciler itu kurang lebih 2 sampai 4 orang guys dorong 5 ribu dombah sehari ya 5 ribu dombah sehari per one ship jadi aku day ship kerja pagi itu dorong 5 ribu dombah sama temen aku di ciler sampai tuntas sampai selesai nah seperti itulah pekerjaanku disana dan itu sungguh-sungguh sangat berat banget di hari pertama kedua tanganku kaku banget guys karena karena saking payah dan saking beratnya kerja di mid factory itu kayak udah kayak berasa ketusuk jarum guys aku kerja tanganku ini sampai di rumah pun masih dan besok paginya pun udah kaku kayak orang setruk guys ini gak bisa diginkan jadi aku pakai air hangat aku celupin tanganku di air hangat baru deh bisa agak normal dikit agak normal dikit kemudian rasanya kayak ditusuk jarum tapi setelah setelah aku dipindah ke ciler lama-lama aku betah di ciler ini aku bisa menguasai triknya dan aku better kerja di ciler untuk sekarang nah seperti itu guys sharingku tentang pekerjaanku ya kemudian bagaimana sih tentang salary atau rate gajinya ini pasti banyak yang penasaran ya gajinya itu gimana well kan aku udah cerita nih tentang parah banget ternyata kerja di mid factory tapi ada enaknya juga guys enaknya ya gajian disini aku kerja itu digaji per hour guys dihitung itu per jam guys aku dibayarnya per jam tapi untuk penggajiannya itu udah setiap minggu nah setiap hari Rabu aku dapat gajian guys dapat salary gitu guys nah itu adalah sebuah reward yang aku dapatkan tiap minggu obat rasa sakit yang aku alami kerja di mid factory gitu guys luar biasa ya ngomong-ngomong tentang rate salary umumnya yang waktu aku set induction atau pada saat aku diajak keliling perusahaan dan dijelaskan tentang bidang mid factory ini oleh perusahaan aku bekerja itu aku dijelasin bahwa UMR nya itu kurang lebih sekitar 26 dollar guys per jam cuma aku lihat facelabku dulu ya cuma di minggu awal ternyata aku dapatnya itu adalah 27,95 dollar guys per jam ya jadi per jam itu aku dapat 27,95 dollar dikali 8 jam dikali 5 hari guys nah itu kurang lebih dapatnya di awal itu sekitar 11 juta guys 11 jutaan guys aku dapatnya sekitar 11 jutaan 950 dollar guys jadi sekitar 950 dollar nah ngomong-ngomong tentang itu ada potongan lagi nggak ada jadi pada saat aku lamar pekerjaan disini kalau kerja di bidang mid factory itu kan harus harus sudah dipaksin tuh guys yang namanya vaksin cupiper itu seharusnya aku bayar 300 dollar tapi karena aku bekerja di perusahaan ini jadi perusahaan ini yang bayarin aku dulu ditalangin dulu guys jadi kesepakatannya adalah nanti gajiku bakalan dipotong selama 5 kali jadi pergajian itu aku dipotong 60 dollar nah harusnya aku dapat 950 dollar tapi bersihnya dipotong 60 dollar dapat 860 dollar guys sekitar 8 juta 900 ribu nah itulah gaji yang aku dapatkan dan masuk ke kantongku guys seneng nggak? seneng banget kan? seneng lah pasti seneng pasti seneng kan? jangan lupa guys ingat ada tanggungan yang aku harus payah per minggu tempat tinggal dan sharing petrol jadi aku sama temenku itu kan dari Pirji ini bayar 5 dollar per hari itu kurang lebih per minggu Senin sampai Jumat itu aku bayarnya 25 dollar dan juga tempat tinggal aku juga bayar guys video aku sebelumnya aku bilang 125 dollar per minggu jadi aku mesti bayar itu nah sisanya itu baru uang yang aku bisa pakai untuk saving dan juga tergantung juga pengeluaranku makan guys disini jujur kalau aku per minggu itu ngabisin kalau ngidit banget guys bisa 40 dollar guys paling beli telur beras ya ketau lah orang-orang ini tuh kuat banget nahan makanan yang yang itu itu aja kayak misalkan telur kayak gitu mie instan kayak gitu guys kemudian juga kalau misalkan aku pengen makan yang lebih enak lagi mungkin aku per minggu itu ngabisin sekitar 80 dollar guys makan guys ya nah itu tergantung kalian sih juga kalau yang kalian yang bakalan datang kesini ya bekerja di Australia itu tergantung kalian sendiri tapi aku yakin kalau wanita itu lebih rempong banyak pengeluaran karena mereka kan of course banyak yang mereka butuhkan ya kayak gitu guys nah seperti itulah rate gajiku di minggu awal itu belum over time guys kalau over time misalkan over time 1 jam itu kalau ada over time itu dibayar 1,5 kali lipat oke 1,5 kali lipat dan lumayan juga guys kalau misalkan over time 1 jam itu bisa dapat sekitar 33 dollar guys 31 atau sampai 33 dollar before tax ya sebelum dipotong pajak kemudian nah kerja di mid factory ini awalnya itu ada level guys jadi level 6 sampai level 1 level 6 aku awalnya masuk level 6 udah dapat segitu guys ya emm aku udah dapat segitu kemudian di minggu ketiga masuk minggu ketiga ternyata level ku naik guys jadi superficialnya dari aku nah aku ternyata tangan ternyata level ku naik yaitu level 5 nah level 5 itu aku dapat kurang lebih sekitar 29,25 dollar 29,25 dollar per jam guys aku mau lihat ini kalian guys sleep ku minggu ini itu net bersihnya aku dapat 954 dollar ya itu sudah dipotong vaksin guys kalau belum dipotong vaksin itu sekitar 10 juta guys jadi karena dipotong vaksin aku dapat 9 juta 500 sekian guys nah jadi aku kerja 5 hari dibayar segini guys nah ini biar kalian tahu guys aku ingin jujur apa yang aku dapatkan disini dan aku juga ingin jujur bahwa kerja disini itu emm berat banget guys di mid factory di Australia emm banyak banget ada pekerjaan ada farm dan yang lainnya tapi karena informasi di bidang mid factory ini yang aku dapatkan lebih dulu dan akurat makanya aku datang kesini dan apply kerja disini tapi terlepas dari itu semua aku tetap bersyukur guys bahwa aku bisa bekerja disini dan masih bisa bertahan dan masih bisa menikmatinya guys oke guys kesimpulannya adalah bekerja di bidang mid factory di Australia itu memanglah sangat berat guys tapi jauh lebih berat jika kita tidak memiliki uang guys seberat-berat pekerjaan di mid factory aku akui memang sangat berat dari seluruh pengalamanku bekerja di Indonesia guys ini yang paling berat guys tapi mungkin adalah achievement yang kita dapatkan kalau kita bekerja di mid factory mungkin adalah pengalaman kemudian adalah ketahanan fisik mungkin lebih bisa meningkat karena di bidang mid factory ini di tempat aku bekerja guys contohnya ya banyak banget yang baru kerja satu hari udah keluar kerja dua hari udah keluar kerja seminggu udah keluar jadi aku cuma ngasih kalian informasi dan menekankan buat kalian yang ingin datang ke Australia mungkin dengan jalur working udah dipisah pikir-pikir matang-matang jangan sampai kalian baru bekerja di bidang mid factory dua hari udah keluar kan lumayan ngabisin uang tuh kalian datang kesini bayar transportasi akomodasi dan lain sebagainya tiba-tiba kalian menyerah di tengah jalan jadi aku harapkan kalian dari video ini yang aku sharing kalian bisa mempertimbangkan sebaik mungkin kalau kalian ingin bekerja di bidang mid factory tidak mudah guys dan tidak gampang not easy tidak semudah mungkin peti buah dan lain sebagainya masih bisa bercanda bercanda tapi di bidang mid factory sungguh-sungguh sangat berat masih banyak pekerjaan yang lebih mudah di Australia tentunya guys tapi kalau kalian memang bersikeras untuk datang ke Australia dan bekerja di bidang mid factory silahkan coba dan mungkin kalian akan mendapatkan pengalaman baru untuk bekerja disini well bekerja di Australia mungkin gak bisa bikin kita kaya guys tapi bekerja di Australia mungkin sebawatu loncetan untuk kita bisa melakukan hal yang lebih baik kalau ingin kaya mungkin di Indonesia kalian bisa kaya dengan membuka sebuah usaha dan lain sebagainya itu mungkin pasti kaya guys tapi kalau di Australia bukan menjamin kalian bekerja di Australia kalian akan kaya tapi mungkin menjamin kalian memiliki batu loncatan tergantung daripada kalian mengelolanya tapi jika kalian ada yang ingin kalian tanyakan kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah ini mungkin nanti aku akan berikan informasi sedetailnya yang aku ketahui guys ya bukan yang aku gak ketahui aku kasih kalian enggak pastinya yang aku ketahui aku akan sharing ke kalian sejelas-jelasnya dan jangan juga berpikir bahwa datang ke Australia itu semuanya gampang guys kalian harus mandiri ya literasi membaca perlu ditingkatkan selalu baca informasi lebih awal selalu bertanya ingat jangan punya mental 100% ingin dibantu aja guys tapi milikilah mental kalian bisa mandiri guys mencari informasi dan lain sebagainya tentunya ini akan bermanfaat jika kalian datang ke Australia dan juga gini guys mungkin ada yang bertanya kak bisa gak kerja di bidang mikretori dapat 16 juta bisa bisa bener bisa karena kenapa guys jadi ada senior yang bekerja di tempat aku bekerja ini dapat lihatin facelab nya dia ke aku itu dia dapat 16 juta seminggu guys bisa gak dapat bisa gak kerja disini dapat uang 15 juta seminggu bisa bisa banget guys bisa jadi ada senior ku yang bekerja disini dari Indonesia juga dia dapat kasih lihat facelab nya dia ke aku guys jadi dia dapat 16 juta seminggu guys before taxnya sebelum dipotong pajak kalau dipotong pajak sekitar 14 juta itu kerjanya apa kak? dia kerjanya malam dia anak malam jadi naik sip itu bayarnya memang lebih mahal daripada day sip kemudian di tempat aku bekerja kan namanya slotter floor di ruangan yang penuh darah guys nah dia kerjanya di buning room jadi setelah slotter floor itu setelah aku taruh di ruang penyimpanan daging domonya dieksekusi oleh buning room jadi buning room itu yang motong dagingnya diatur sedemikian rupa di packing dan siap dikirim ke supermarket dan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaanku jadi di buning room itu bayarannya lebih tinggi apalagi malam kemudian jam kerjanya lebih panjang ternyata 10 jam kemudian belum lagi overtime kemudian belum lagi misalkan hari sabtu minggu kalau kerja itu bisa dapat bayaran double pay atau dua kali guys jadi misalkan nih gaji aku misalkan per jam itu dibayar 29,25 kalau hari minggu kerja itu bisa dua kali lipat berarti 29,25 dollar itu dikali 2 guys jadi per jam ya 29,25 dollar itu dikali 2 dibayar per jam guys jadi kalau kerja 10 jam ya dibayar segitu lumayan kan banyak banget lah jadi bisa tapi setelah aku bekerja disini aku bilang tidak akan bekerja lebih banyak lagi aku gak mau memporsir diri karena kerja disini sangat berat no more work no more to work aku gak mau guys cukup 5 hari sudah cukup gitu guys well mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke kalian untuk saat ini aku gak akan tahu perjalananku berikutnya seperti apa yang jelas untuk saat ini aku masih still enjoy bekerja disini walaupun berat ya aku masih bisa survei dan bertahan dan juga aku juga udah punya temen disini temen kerja dan lain sebagainya itu sudah enjoy menurutku ya semoga buat kalian yang ingin datang ke Australia mungkin dengan working holiday visa kalian bisa menentukan dan memikirkan matang-matang kalian mau kemana nantinya tidak banyak yang bisa aku bahas tentang bekerja disini yang jelas kalian harus semangat apapun pilihan kalian dimanapun kalian berada tetaplah semangat dan tetap jaga komitmen kalian selalu percaya dengan mimpi kalian guys salam working holiday visa Australia bye bye selamat menikmati selamat menikmati